Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you again on the Ahmad Wanda channel, Guru Pembelajar, how are you today? Are you okay? I hope so, are you happy? I hope so. In today's lesson, we'll study about advertisement text. Well students, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks interaksi khusus dalam bentuk iklan atau advertisement. Materi ini adalah materi pelajaran bahasa dan sastra Inggris kelas 10 semester 2. Adapun tujuan pembelajarannya adalah, dengan metode pembelajaran discovery learning diharapkan para peserta didik mampu. 1. Menirukan beberapa model teks khusus dalam bentuk iklan terkait kegiatan, event, di media masa atau media sosial. 2. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks khusus yang sedang dipelajari. 3. Memahami contoh tabel analisis isi iklan barang, jasa, dan kegiatan, event, di media masa yang sedang dipelajari. 4. Memahami cara mempresentasikan hasil analisis isi iklan barang, jasa, dan kegiatan, event, di media masa atau di media sosial yang sedang dipelajari. Ini adalah contoh teks interaksi khusus dalam bentuk iklan atau advertisement. Dalam free activities diharapkan para peserta didik mampu bekerja sama, jujur dan termotivasi dalam mempresentasikan hasil analisis. 4. Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk iklan kegiatan, event, membuat teks iklan terkait kegiatan, event, di media masa atau di media sosial. 5. Mempresentasikan 6. Menerbitkan 7. Bertanya jawab tentang teks iklan terkait kegiatan, event, di media masa atau di media sosial. 7. Fungsi sosial Ada pun fungsi sosial dari teks khusus berbentuk iklan atau advertisement adalah Memujuk orang lain untuk mengikuti kegiatan atau event. 8. Struktur teks Struktur teks interaksi khusus dalam bentuk iklan atau advertisement adalah Judul atau tujuan iklan barang, jasa, dan kegiatan, event, di media masa atau di media sosial. Informasi tertentu dari iklan barang, jasa, dan kegiatan, event, di media masa atau di media sosial. Unsur kebahasaan, ungkapan dan kosa kata yang lazim digunakan iklan barang, jasa, dan kegiatan, event, di media masa. Penggunaan nominal singular dan plural grup. Penggunaan ejaan dan tanda baca. Kadang berbentuk tulisan tangan Advertisement, iklan, adalah teks yang memiliki tujuan untuk mengumumkan sebuah sesuatu agar menarik bagi banyak orang dan agar suatu produk bertambah terkenal di semua kalangan umum. Iklan bisa berupa tulisan pendek, gambar maupun film pendek. Iklan bisa dibuat untuk mempromosikan barang untuk dijual, jasa, lowongan kerja, rumah, dan lain-lain. Iklan biasanya dipasang di televisi, spanduk, radio, surat kabar, atau media masa. A successful advertising will spread the word about the products, services, or event being advertised to attract customers and generate sales. The advertising option chosen should also reflect the right environment for the things being advertised. The most suitable advertising option for business will depend on the target audience. Advertisements are commonly found in mass media, such as newspaper, television, or internet and usually put in public places. There's more to advertising's message than meets the casual eye. An effective advertisement is a connection that can be both intuitive and highly calculated. The purpose of the advertisement is to announce-slash-advert about a case or a public. Purpose of advertisement The purpose of the advertisement is to announce-slash-advert about a case or a public, or in other words, to introduce a product to the public in order to buy and attracted to the product being advertised. Tujuan iklan adalah untuk mengumumkan, mengiklankan tentang suatu hal atau produk kepada masyarakat atau dalam kata lain untuk mengenalkan produk ke masyarakat agar dapat membeli dan tertarik kepada produk yang diiklankan. Secara konseptual, tujuan periklanan pada umumnya digolongkan menjadi tiga, yaitu Informatif Advertising, Persuasif Advertising, dan Reminder Advertising. Tujuan periklanan Informatif Advertising Periklanan informatif digunakan pada saat suatu kategori produk yang baru mulai diperkenalkan, tujuannya adalah membangun permintaan awal. Untuk membangun permintaan selektif akan suatu merek dengan cara meyakinkan konsumen bahwa merek tersebut adalah merek terbaik di kelasnya. Reminder Advertising Iklan pengingat digunakan untuk menjaga agar konsumen tetap mengingat suatu produk. Iklan memiliki beberapa fungsi, yaitu Memberikan informasi Periklanan dapat menambah nilai pada suatu barang dan memberikan informasi kepada konsumen, membujuk, atau mempengaruhi. Iklan akan membuat konsumen terpengaruh akan barang atau jasa yang diiklankan dengan kata-kata menarik dalam iklan tersebut. Menciptakan kesan tertentu Dengan sebuah iklan, orang akan mempunyai suatu kesan tertentu tentang apa yang diiklankan. Memuaskan keinginan Periklanan merupakan suatu alat yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan, dan tujuan itu sendiri berupa pertukaran yang saling memuaskan. Alat Komunikasi Periklanan dapat menjadi alat komunikasi antara penjual dan pembeli secara tidak langsung. Bagian dari advertisement yang merupakan topik utama di judul, Contoh diskon mobil 25% Eksplanasian Berisi mengenai penjelasan dari iklan tersebut. Exercise 1. Work in a group of 4 Do the activities below 1. Browse the internet Find the examples of advertisement 2. Make notes of everything about advertisement Example Structure of advertisement 1. Title Ad title is Listerine 2. Explanation The duration of the ad is 15 seconds This ad is an ad about mouthwash The functions of advertisement The function of this advertisement is to provide information, persuade or influence, and create a certain impression. Purpose of advertisement 1. Informative advertising 2. Persuasive advertising 3. Reminder advertising This ad is shown on the channel Ahmad Juwanda, Guru Pembelajer On a YouTube video entitled Prince of Pembelajer in Contextual Dalam Curriculum Verbasis Competency Exercise 2. Work in a group of 4 Share to the class what you have got from the internet by answer the following questions 1. What is the definition of advertisement? 2. How many kinds or types of advertisement you've found? 3. What information should be mentioned in an advertisement? 4. What things are required for creating effective digital advertisement? 5. In what arrangement the font size and picture should be positioned in advertisement? 6. Is there any categorical place where an advertisement put? Why? Where is it? 7. What makes advertisement good? 8. How is the language used in the advertisements? 9. Why are advertisement made for? Exercise 3. Work individually Check, yes or no if you think you can or cannot find an advertisement in the following places Exercise 4. Match each word with the suitable meanings Exercise 5. Look at the printed advertisement Answer the questions 1. What kind of advertisement is this? 2. What information is mentioned in the advertisement? 3. To whom the advertisement is intended? 4. What position that urgently required? 5. Mention the requirements of the job position 6. In your opinion, who is responsible for this advertisement? Exercise 6. Work in pairs Discuss the structure of advertisement and its function, whether it is service, goods, or events advertisement Exercise 7. Work in pairs Find the expression or vocabularies that are commonly used in advertisement Discuss their purposes Number 1 as an example for you Exercise 8. Writing skill, psychomotor assessment Work in pairs Create a short dialogue by using expression of asking and giving information related to advertisement Pay attention to all sentences you have found in Exercise 7 Well students, that's all the materials and the exercises for this lesson Thank you for your participation Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh